Sebentar lagi sekolah anak Anda akan mengadakan perlombaan. Sebagai orang tua, tentunya kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk mengikuti perlombaan tersebut. Menang atau kalah, itulah hasil yang harus didapatkan. Ketika menang, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk membuat anak-anak supaya tidak terlalu bersenang? Atau kalah, apa yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak tidak terlalu sedih? Bagaimana menubuhkan sikap sportifitas pada anak? Kita akan membahasnya. Ketaplah bersama kami di Love Your Child. Shalom Pemirsa Ops Channel, dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak untuk menjadikan generasi yang lebih baik. Dan saat ini kita akan membahas satu topik, yaitu menubuhkan sikap sportifitas pada anak. Nah, sikap sportifitas pada anak seperti apa sih yang harus kita ajarkan? Pada saat ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Helena Valentina. Shalom Ibu Helena. Shalom, apa kabar? Wah, luar biasa. Sikap sportifitas nih, wah judulnya sangat menarik. Sportifitas, kalau dilihat dari bahasanya sport olahraga. Karena biasanya sportifitas ini ada di perlombaan atau mungkin olahraga. Selalu dijunjung tinggi ya dalam sikap perlombaan, sikap sportifitas. Apalagi belum lama Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ini selalu dijunjung tinggi nih, sportifitas. Pasti banyak dong, kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan ini banyak ada orang yang dia kalah, kalau menang dia senang nih, itu udah pasti lah ya, senang, dia sangat senang. Tapi kalau kalah, ada yang dia sampai marah, sampai benar-benar dia gak mau, gak mau lagi ngeliat orang-orang, bahkan banting alat-alat-alatnya dia. Ini kan sangat sedih. Childish, childish. Wah, childish sekali. Tapi, se-childish-childishnya anak-anak, kalau dilatih pasti dia gak akan seperti ini ya. Maksud saya, kalau udah usia dewasa juga masih seperti itu kan kita sebutnya childish ya. Tapi ternyata kenyataan itu masih jalannya di mana-mana ya. Benar, apalagi ya gak jarang yang ikut perlombaan, biasanya udah orang tua-orang tua nih, atau yang sudah dewasa lah. Dan ini pasti semua orang tua gak mau dong anak-anaknya sampai dipermalukan, sampai mempermalukan dirinya karena sikap dia yang tidak sportifitas. Apa sih yang harus dilakukan? Dan sebenarnya sportifitas ini tuh apa sih kalau dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan pendidikan? Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan mereka, sikap sportifnya sangat menunjang untuk dia berhasil atau tidak. Ya, sampai ke soal pacaran tau gak sih? Ya, oke. Saya pernah denger ada seorang teman saya, Almarhum nih. Dia waktu itu deketin adalah gadis pilihan dia gitu. Terus, dia ngobrol-ngobrol sama teman cowoknya. Sama-sama cowok nih, ngobrol-ngobrol. Gak ngomong cewek sih. Terus, udah gitu mereka pisah. Sedangkan, pisah lewat gang yang berbeda. Eh, tiba-tiba ketemu di rumah yang sama. Loh, kamu? Loh, kamu? Sama-sama, suka sama. Satu cewek. Satu cewek itu kan. Jadi, pada kenyataannya akhirnya si perempuan itu, si gadis ini senangnya sama yang salah satunya. Tapi cowok yang satu ini menurut saya bagus. Ada yang bilang, oke gak apa-apa, jangan gagaran-gagaran, kita gak jadi friend ya. Kita tetap berteman ya. Gitu, keren banget kan. Saya pikir ini sikap sportif yang, apa namanya, pasti melewati proses belajar di rumah. Bahwasannya orang tuanya mungkin sering sharing, ketika mungkin melihat perlombaan. Nah, ini harusnya bagaimana nih kalau 17-an paling keren, bukan banyak saya lomba. Sebenarnya itu juga sebuah sarana belajar. Belajar tentang keterampilan sosial pada anak-anak kita. Jadi, bukan cuma sekedar hura-hura, lalu dapat hadiah atau gak dapat hadiah, selesai pulang. Jangan dong, itu media yang sangat bagus buat kita bisa ngajar anak kita tentang bagaimana bersikap sportif. Jadi, misalnya kalau pas lagi lomba, eh ternyata anaknya kalah. Eh, kasih salam tuh sama yang menang, gak? Gak mau. Eh, kamu harus sportif. Sekarang saatnya dia yang menang, besok mungkin kamu yang menang. Ayo, tunjukkan bahwa kamu tuh gak ada masalah. Bahwa kamu tuh jiwa besar. Orang yang berjiwa besar, dia pasti akan siap untuk tepuk tangan dan memberi salam. Selamat pada yang unggul, gitu. Nah, di kelas juga begitu guru-guru ya. Jadi, kalau misalnya anak-anak tuh nilai tertinggi, misalnya kayak gitu kan. Nah, ajari anak-anak untuk tepuk tangan, gitu. Jadi, kalau ada yang gak tepuk tangan, kita mungkin bisa tanya, kenapa, nah, kok gak mau tepuk tangan? Nah, misalnya dia kecewa gitu, kamu kecewa, wajar. Semua orang pasti kecewa kalau tidak berhasil mencapai apa yang diinginkan. Tapi jangan sampai kamu lupa bahwa kita itu harus ikut senang. Kalau temannya senang, kamu temannya kan, bukan musuhnya kan, gak? Kalau kita temannya, kita harus senang pada saat dia senang. Kita akan sedih ketika dia sedih, itu baru teman sejati. Nah, kata-kata ini sebaiknya spontanitas on the spot pada saat kejadian terjadi. Jadi, jangan tunggu nanti, ah, satu saat saya mau bilang sama anak saya. Pada saat itu gak diomongin. Ya kan, pada saat kejadian itu sebenarnya pas banget. Jadi, dia bisa masuk di pikiran dia, dan itu akan dia ingat selalu. Oh, iya, iya, kita harus bisa berjiwa besar. Jadi, memberi selamat pada orang yang menang pada saat kita kalah, itu adalah menunjukkan siapa kita. Kita ini adalah orang yang berjiwa besar. Wah, jadi, sportifitas ini bisa dikatakan terat kaitannya dengan jiwa besar. Dan tadi menarik nih, ketika diajar ini benar-benar on the spot. Ketika misalnya contoh lagi nonton pertandingan, orang itu harus tahu berdiskusi sama anak, apa nih yang harus dilakukan nih. Tapi sebenarnya apa sih kegunaan dari sportifitas, apalagi diajarkan anak-anak sejak dini? Yang paling utama adalah hidup penuh dengan damai. Wah, diimpian semua orang pastinya. Ya, iya kan, coba kalau di rumah misalnya kakaknya menang, lalu kita semua bilang, ya selamat ya kakak kita menang kita rayakan gitu kan. Terus kalau misalnya adiknya kalah gitu, misalnya kayak gimana, kita ikut ngerasain kesedihan itu. Aduh, iya, iya, kenapa? Iya, aku sel banget tuh, dia curang, gini, gini, gini. Oh, mungkin begini kali, kelihatannya curang ya. Tapi sebenarnya bukan begitu kali deh, misalnya kayak gitu kan. Jadi kita bisa menempatkan diri pada saat yang tepat gitu. Jadi jangan pada saat kalah, eh, Pak Ayah kamu gitu ya kalah. Akhirnya kan akhirnya dia jadi suatu berjiwa besar, orang sudah merasakan sakitnya. Kalah tambah lagi dihina oleh keluarganya yang gak empati. Makin jadi deh. Menjadi orang yang punya dendam pribadi pada yang menang. Oh, jadi dengan menumbuhkan sikap sportifitas ini, bukan hanya si anak yang dia menjadi, bukan hanya lingkungan yang jadi damai, tapi si anak diajar juga untuk tumbuh rasa simpati, empati juga. Dan juga dia merasa damai dengan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dia kalah kan, kita bisa bilang sama anak-anak kita bahwa, kalah itu sukses yang tertunda loh, nak. Oh, iya, saya selalu ingat tuh orang selalu ngomong kayak gitu. Iya kan, ke kalah dan sukses. Justru kalau kamu kalah sekarang, itu jauh lebih bagus daripada kalahnya nanti. Udah kan, kamu tahu kan berarti, di mana kelemahan kamu, di mana tadi. Kita coba, mau lomba lagi gak tahun depan? Itu misalnya. Iya kan, terus. Atau mungkin misalnya memang, lomba itu gak terlalu berdampak, bagus banget. Lomba gamsut begitu, ya ampun, sudahlah. Ya, itu kan cuma kecepatan mata doang, kalah itu tidak terlalu signifikan dengan hidup kamu nanti, tenang aja. Kamu jadi apa sih? Mau jadi pilot? Ya, gak ada hubungan dengan gamsut kali. Udah, biar ini kalah kali ini. Jadi kita bisa mencairkan itu dengan mengatakan bahwa, kamu hebat kok tadi. Kamu bisa, apa namanya, kamu bisa menyelesaikan pertandingan sampai selesai, itu udah hebat. Tapi, lebih baik-baik lagi, kalau kamu bisa kasih selamat sama yang menang, berarti kamu bilang bahwa, saya hargai kamu. Dan saya tahu bahwa, saya, apa namanya, punya kesempatan di kemudian hari, saya juga ingin diberikan kesempatan yang sama untuk menang gitu. Jadi, gak usah harus jadi, apa jadi kayak, kiamat gitu kan. Ketika gak menang, udah semuanya berakhir sudah. Iya kan. Jadi, melatih anak-anak untuk bersikap yang wajar pada saat menang, dan bersikap yang wajar juga pada saat yang kalah. Itu penting sekali. Bersikap yang wajar pada saat yang menang, dan bersikap wajar pada saat kalah. Tadi kita udah ngebahas, ketika si anak, atau posisi kita nih kalah. Gimana sih, apa yang harus dia lakukan ketika posisi anak menang? Ini menarik sekali, karena mungkin gak banyak orang yang tahu. Karena mungkin sportivitas, ya terkesan, kalau kalah ya kita harus gimana. Nah, pemirsa, kita akan membahasnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua, mengajarkan anak ketika dia dalam posisi menang, untuk menunjukkan sikap sportivitas, tetap bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas, bagaimana menumbuhkan sikap sportivitas pada anak. Kalau tadi kita sempat membahas, ketika anak kalah, yang harus dilakukan, harus sportivitas dong. Itu harus sportif, memberi selamat kepada yang menang. Mengakui. Mengakui kemenangan. Dan dia tahu, kalau mungkin saat ini belum dia yang menang, dia harus terima kenyataan. peran orang tua ini sangat penting di sini. Kalau tadi, Ibu Helen sempat singgung-singgung dikit, apa yang harus dilakukan oleh orang tua, ketika si anak, ketika si anak kalah. Nah, apa sih yang mendorong orang tua ini, harus ngajarin anak, ketika si anak kalah, apa lagi yang harus dilakukan oleh orang tua? Yang paling utama adalah, mengajarkan anak itu bersikap positif. Dan, apa itu namanya, tidak lari dari kenyataan. Yang paling penting. Jadi, karena kadang-kadang orang tua suka gitu kan. Dari yang sepeda-sepeda aja deh, misalnya dari jatuh. Jatuh atau kepentuk dinding. Dindingnya digetok. Aneh kan ya. Jatuh di bawah, lantainya digetok. Nakal nih ya. Itu kan membuat dunia fiksi di dunia nyata gitu. Ya kan. Jadi, mencari kami kita. Padahal dia jatuh kan karena kesalahan sendiri. Hati-hati ya. Kalian-kalian harusnya kan nggak begitu ya. Itu realnya kan. Tapi kalau lantainya digetok, dindingnya digetok. Terus, kalau kesenggul sama siapa? Orang yang lain. Orang yang bisa lain. Nah, nanti ke pasar lomba juga begitu. Pada saat dia melakukan apa namanya, kompetisi gitu. Ketika dia kalah, cari kambing hitam gitu. Selalu mencari kambing hitam. Harusnya kan kayak misalnya jatuh, kepleset. Kan dia lakukan reaksi diri. Tadi kamu lari-lari, lantainya basah. Nah, harusnya kalau basah ini nggak boleh lari ya. Kan gitu kan. Jadi dia bisa menghindari keselakaan berikutnya gitu. Tapi kalau orang tua selalu berusaha menyenangkan hati anak dengan tidak memberikan dia objektifitas dalam mengkoneksi diri. Pandangan secara real pastinya. Oh iya, gitu. Dia di dunia efektif terus. Ya, akibatnya begitu. Kebiasaan seperti itu. Dan, bisa jadi juga orang tua, juga orang yang nggak sportif. Anaknya jadi nggak sportif juga. Jadi, ketika anak kalah, anak, mamanya marah, anaknya dibela-bela, memang jurinya tuh masih saudara sih. Itulah gitu. Wah, semuanya tuh nggak beres. Nah, ini sekarang sering terjadi juga nih. Justru mungkin si anak yang, yaudahlah aku nggak menang, tapi mamanya yang nggak terima nih. Itu dia. Apa yang harus dilakukan oleh si orang tua apa sih? Orang tua nggak pengen anaknya nggak sportif, tapi si mamanya nggak sportif. karena ini sportifitas menerima kekalahan ini soalnya memang nggak sulit karena apa. Kalah atau menang ini berhubungan dengan masalah harga diri. Oh, iya. Ya kan? Kadang-kadang orang tua lupa nih, yang namanya lomba ini sebenarnya melatih anak-anak untuk menguji kemampuan sampai di mana. Itu targetnya, kan? Lalu melatih dia juga untuk bisa belajar menerima kekalahan dan kemenangan dengan mengeluarkan emosi secara, mengekspresikan emosi secara wajar. Itu targetnya. Tapi orang tua kadang-kadang punya target lain. Kalau anak saya menang kan, saya bangga dong. Harga diri saya naik. Dadanya udah kayak gini nih, beda. Nah, itu yang saya sering temui gitu loh. Jadi, anaknya udah happy-happy aja sama yang menang gitu kan. Mamanya masih cemburut, nggak mau negoran sama orang tuanya. Itu kan aneh ya. Aneh seperti itu. Dan ini kisah nyata gitu. Jadi, saran saya sebenarnya adalah orang tua harus sadar deh. Sadar bahwa kemenangan bukanlah segalanya. Dan yang paling utama adalah sebenarnya kekalahan itu adalah bagian pelajaran yang sangat mahal. Ketika anak mau ikut romba, sungguh-sungguh, lalu kalah. Itu mahal banget loh. Pengalaman itu adalah pengalaman yang bisa membuat dia jadi seseorang yang luar biasa. Kalau disikapi dengan benar. Jadi, kalau misalnya orang tuanya bersikap negatif, yaudah, nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau misalnya sikap yang positif, Sudah anak, kamu kali ini kalah, tapi buat mama kamu tetap pemenangnya. Mama yakin kamu sebenarnya belum keluarin semua loh kemampuan kamu. Gimana? Menurut kamu, kita perlu ikut lomba lagi nggak? Kalau ikut lomba lagi, kita siap-siap dari sekarang aja apa gimana? Strategi kita apa nih? Misalnya kayak gitu kan. Jadi, si anak itu akan, mungkin akan merasa, karena dia disayang, merasa diterima oleh mamanya, terus apalagi kalau mamanya tambahin bumbu. Mama yakin, kalau kamu berjuang, pasti bisa, waduh, ada tuntutan lagi dari orang tuanya. Ada dukungan tambahan nih. Jadi, bensinnya makin banyak. Nah, mungkin dia akan meledak tuh. Wah. Jadi, itu dari kalau kita, di sisi yang biasanya kalah. Menerima kenyataan. Jangan cari kambing hitam. Dan yang tadi, orang tua itu penting untuk mendukung. Dan jangan sampai orang tuanya yang tidak bersikap positif. Yang berikutnya juga, memang harus realisis juga sih. Jadi, artinya kalau memang anaknya, suara memang falis melulu ya. Kamu kalah anak. Bisa coba lagi. Gimana ya untuk kelas nasional, sementara dia solve. Solfamiredo aja misalnya terus. Solfamiredo, solfolasido. Gimana coba? Semua orang ada datang, terus dipaksa untuk jadi pemenang. Bisa sih, tapi kayaknya kurang realisis ya. Jadi, perlu juga melatih anak-anak untuk belajar menerima siapa dirinya. Dan kenali. Dia punya kelebihan di mana. Kenapa kita gak gali kelebihan kamu. Nah, kan kamu mama melihat, kamu kayaknya punya bakat yang besar di dunia yang berenang loh. Kenapa kita ngotot ke nyanyi sih no? Tapi kan pengen masuk. Eh, yang berenang juga bisa masuk TV. Misalnya kayak gitu. Diarahkan sesuai. Dan yang tepat nih. Jadi, jangan ngotot. Si anak gak bisa. Orang tuanya ngotot. Makanya perlu yang namanya permikiran positif. Jadi, menarik. Karena kita biasanya ngebahas kalau sportivitas itu dari pihak yang kalah aja. Dari pihak yang menang. Ketika si anak menang. Perlu yang namanya sportivitas juga. Jangan sampai si anak menang. Dia merasa, wah dirinya udah di surga nih. Udah di atas langit. Abisnya jatuh deh. Iya kan? Jangan sampai seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sportivitas seperti apa sih ketika si anak udah menang? Sikap sportivitas yang paling utama adalah. Dia harus sadar bahwa dia itu sebenarnya bisa sampai di titik itu. Bukan karena tenaga, pikiran, usaha sendiri. So many people di belakang dia. Gitu kan. Ya mamanya, papanya. Siapa lagi yang support ya? Temen juga adiknya ikut tepuk tangan. Temennya gitu. Jadi, memang pada saat kita menang. Sangat menyenangkan. Tentu, menang itu sangat menyenangkan. Bikin, saat bikin mabuk. Tapi, ketika kita sedulatih anak-anak sebelum lomba. Nah, kalau menang kamu sebaiknya gimana? Menurut kamu kamu mau bikin apa? Misalnya gitu. Iya kan? Apa namanya? Wah, aku mau ini, ah. Mau nengokin oma. Kenapa? Karena oma tuh di telpon selalu bilang, mau doain aku. Misalnya kayak gitu. Iya kan? Atau dia, kita ajar juga. Ingat loh. Kita bisa arahkan. Ingat loh. Kamu ini bisa sampai ikut lomba ini. Banyak loh yang berperan. Dari Pak Sopir. Dari si ini yang nyiapin makan. Pak Agir. Jadi, misalnya kamu menang. Kamu harus ingat semua yang sudah berjasa untuk kamu. Nah, perlu gak sih si anak ini. Biasanya dia udah sering menang. Karena dia udah sering menang. Ya, dia terima nih. Dia seneng. Kayak tadi saya bilang. Perlu gak anak mengalami namanya kegagalan. Yang udah sering menang ini. Karena saya penasaran. Karena anak ini menang mulu nih. Apa ini akan dampak psikologinya ke depan. Karena dia merasa menang. Jadi, dia merasa di langit. Tapi, perlu gak anak yang sering menang ini mengalami satu kali aja kegagalan. Jadi, memang ada orang tua yang saking ingin memiliki pengalaman kalah pada anaknya. Dia dorong anaknya untuk lomba yang bukan bakat dia. Oh, ya? Supaya dia ngerasain kalah. Karena kalau sudah bakat dia terus, menang lulu nih anak nih. Ya kan? Bisa gede kepala gitu. Dan dia merasa bahwa dia udah selesai hidupnya. Padahal masih banyak tanggung jawab hidup yang lain kan. Dan mungkin dia juga mulai tidak menghargai orang lain yang kalah-kalah ini. Ya kan? Jadi, si orang tua ini bilang. Ayo dong, kami ke lomba itu dong. Tapi, papa aku gak suka. Ah, kamu masa gak berani. Gimana anak papa nih? Ayolah. Kamu harus coba gitu. Kalau kamu mau punya pengalaman banyak kan, kamu mesti coba banyak hal gitu. Akhirnya coba. Bener kan kalah. Ya kan? Masa kali sedih kan? Iya. Nah, setelah koleksi, koleksi. Pialanya nih. Diwayat. Kemenangan yang luar biasa. Tiba-tiba dikalah. Itu sakitnya minta ampun. Ya kan? Ibaratnya kayak orang yang gak pernah makan makanan keras. Tiba-tiba makan keras gitu. Gak pernah makan cabai. Tiba-tiba makan cabai kan. Rasanya dalam banget tuh. Dibandingkan orang yang pelanggan cabai tiap hari ya kan. Jadi sakitnya minta ampun. Nah, padahal dia sakit itu, itu sebenarnya bagian dari pelajaran. Bagian dari latihan untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi yang sewajarnya. Oh, iya. Perlu ya. Jadi kalau dia sakit banget, kita bisa bilang gini. Kenapa? Kamu sedih ya, nak? Kita bisa baca. Kita bisa empati sama dia. Simpati sama dia. Kamu sedih ya. Iya lah. Apa-apa sih. Loh. Itu namanya kamu sudah mencoba banyak. Hidup ini, misalnya kan dia menangnya tuh lomba matematika. Hidup ini bukan lomba matematika, nak. Tapi lomba lari juga penting buat kamu. Satu saat kamu misalnya dikejar anjing. Gimana kalau kamu gak bisa lari gitu misalnya kan. Memberi pandangan yang lain, jadi anak tahu rasanya. Misalnya kamu pada saat-saat, kamu memang harus lari karena dikejarlah tsunami. Misalnya gimana cuma. Iya kan? Jadi hidup ini gak cuma matematika. Gak cuma lomba-lomba olimpiade. Tapi juga ada lomba-lomba yang lain. Keterampilan yang lain yang perlu kamu juga alami ya. Wah, menarik sekali. Tapi aku kalah. Gak apa-apa. Buat Mapa, masalah Mapa kamu tuh pemenang kok gitu. Jadi sportivitas itu bukan hanya untuk pihak kalah. Tapi si pihak yang menang pun diajarkan untuk memiliki sikap sportivitas. Dan sportivitas seperti apa lagi? Dan gimana sih caranya kita menumbuhkan sportivitas pada anak? Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child. Kita masih membahas menumbuhkan sikap sportivitas pada anak. Tadi Ibu Helena sempat membahas nih. Tips yang menarik. Sportivitas itu bukan hanya untuk si anak aja. Karena untuk orang tua juga penting. Saya jadi teringat nih. Kalau ngomongin sportivitas ada satu kisah menarik di Alkitab yaitu mengenai Raja Saul. Dia seorang raja. Contohnya bagus banget tuh. Dia seorang raja. Udah pasti dong kalau raja terkenal dengan pemimpin. Tinggi besar. Kan katanya dia kan tinggi lebih tinggi daripada orang-orang di saat itu. Jadi mungkin jadi idola kali ya. Apalagi dia raja pertama. Wah tapi ada kisah dimana Raja Saul ini punya saingan. Saingannya ini Daud. Dimana Daud ini adalah sahabat dari anaknya. Jadi sebenarnya kayak perseturuan antara yang lebih dewasa dengan anak-anak. Ya mungkin lah ya gitu. Ini sebenarnya gimana sih sikap sportivitasnya harusnya seperti apa? Artinya kan sayang banget ya sebuah apa namanya nama baik yang sudah terbangun sekian lama sebagai raja pertama yang ganteng yang apa namanya punya karisma gitu. Tapi akhirnya hancur hanya gara-gara gak sportif ya kan. Artinya kan si Daud itu kan sudah menangkan apa namanya lomba yang sudah dia buat sendiri. Kalau akhirnya menang harusnya dia bangga dong. Tapi memang resiko untuk melihat kemenangan orang lain ini memang ada. Jadi kayak kita lah anak-anak ini kan dia kalah lalu dia harus melihat saingannya ini dipuji-puji, ditepuk tangannya. Sakit kadang-kadang kalau tidak dipersiapkan mentalnya anak ini. Ya kan sebelum lomba udah diomongin nanti kalau kalah bisa jadi kamu merasa sedih loh. Nah tapi kalau kamu menang jadi sudah ada bayangan lah kira-kira. Jadi kalau waktu dia ngerasa, ih benar lo sakit lo kalah. Tapi kata mama kalah itu sudah, mungkin dia akan lebih mudah untuk netral lagi, lebih mudah merilis stressnya itu karena merasa kalah gitu kan. Nah ini sayang sekali pada si Saul ini, dia tidak berpikir positif untuk kasus yang dia lihat. Mungkin karena dia sudah mengambil kepayang dengan pujian-pujian yang selama ini selalu ada sama dia. Ini sindrom orang yang nggak pernah kalah. Sindrom orang yang selalu menang begini memang susah sekali menerima kenyataan kalau kalah. Sehingga ketika si Daud yang kecil, dibandingkan dia kan kecil, lebih mudah lagi. Dan jabatannya apalah, kepengembala bomba. Nggak ada apa-apanya, dia merasa kayak kok saya saingannya begini. Dipuji-puji, berlaksa-laksa ya. Lalu yang ini beribu-ribu, beribu berlaksa. Berarti hebatnya si Daud. Itu panasnya sampai berlanjut. Jadi orang-orang yang terbiaya tidak sportif, hidupnya nggak damai. Dia selalu merasa tidak berharga. Dia selalu merasa bahwa saya ini adalah pribadi yang tidak layak dan seterusnya. Sayang sekali. Kalau di sportif, selamat ya. Artinya kita menunjukkan bahwa saya tetap berharga, nggak pun juga berharga. Kali ini kamu yang menang. Tapi bukan berarti menunjukkan bahwa saya tidak berharga loh. Ini hanya masalah lomba aja dalam hal ini. Betul. Perlu yang namanya hati yang lebih besar untuk menerima kekalahan. Iya, dan realisasi saja gitu loh. Kan si Daud kan menang dipuji-puji karena soal itu kan. Tapi soal pemerintahan kan saya, rajanya gitu harusnya berpikirnya kan. Karena mungkin bisa berpikir juga kayak, oh iya saya udah cukup nih gantian ya. Iya, ada banyak hal sebenarnya kita bisa pakai dengan berpikir positif. Sehingga kita bisa bersikap sportif pada saat melihat ada orang yang lebih dari kita. Kalau ngomongin sportifitas ini pastinya banyak. Apalagi kita pengen anak-anak dari sekarang mempunyai rasa sportifitas supaya ke depannya jangan sampai dia mengalami seperti Raja Saul nih. Udah mencapai satu tingkat tertentu, dia merasa nggak terima sampai akhirnya ya kehidupannya malang seperti Raja Saul. Nah, sebagai terakhir Ibu Hidana bisa bagikan tips atau kesimpulan bagaimana cara menumbuhkan sportifitas pada anak. Iya, lagi-lagi saya nggak mau bosan bilang bahwa love your child, sayangnya anak-anak. Jadi kalau kita sudah pastikan pada anak-anak sebelum lomba, sebelum menghadapi sesuatu yang sifatnya akan kompetitif seperti itu. Atau menghadapi suasana di rumah yang mungkin ya ada perbedaan fisik mungkin lebih unggul fisik akaknya atau adeknya gitu. Kita sudah persiapkan mental dia bahwa apapun kondisimu, you are my child and I love you. I love you. Sebagaimana kau ada. Nah, kalau sudah seperti itu anak-anak akan merasa tenang jalannya. Iya kan? Anak yang mungkin lebih apes dalam hal fisik misalnya. Udah deh lebih pendek, lebih segala-galanya lah. Tapi dia akan tetap sayang sama kakaknya yang cantik jelita. Karena kakak yang cantik jelita ini sudah dididik untuk sportif juga bahwa kalau dia cantik tapi nggak punya adek, mau nggak gitu kan. Nggak enak kan hidup ini, nggak seimbang kan. Kamu nggak kesepian kan. Jadi dia tetap menghargai adeknya. Adeknya juga menghargai kakaknya. Suasana akan tetap damai. Akan selalu merasa saling membutuhkan, saling menghargai. Sportifitas berarti harus dimiliki oleh semua orang. Entah dia yang sering menang, entah dia yang sering kalah. Keduanya harus memiliki sikap sportifitas. Terima kasih Ibu Helena sudah boleh berbagi bersama dengan kami. Tidak ada bosannya untuk membagikan tips khususnya saat ini mengenai sportifitas pada anak. Dan pemirsa, menubuhkan sikap sportifitas pada anak harus dimulai sejak dini. Jangan sampai ketika anak kita nanti sudah lebih dewasa tidak mempunyai sikap sportifitas. Kuncinya, ketika orang tua berpikiran positif, anak-anak pasti akan memiliki pikiran yang positif jika kita arahkan dengan baik. Cintai anak anda untuk menjadi generasi yang lebih baik. Tanamkan sikap sportifitas kepada anak-anak untuk mempunyai lingkungan yang lebih damai dan juga hati yang lebih damai. Sampai bertemu pada episode berikutnya. Tuhan berkati dan shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!